Halo semua masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian bagaimana cara penggunaan tools AI yang bernama deepfake ya jadi nantinya kita akan mencoba memanipulasi sebuah video menggunakan tools AI deepfake ini nah kebetulan di sini saya sudah memiliki sebuah sampel ya jadi sampelnya seperti ini nah seperti yang kalian lihat ini adalah video yang asli ya kemudian saya merubah wajah daripada orang yang ada di dalam video asli menggunakan wajah saya sendiri gitu ya menggunakan foto saya ini bagaimana penggunaannya cukup simple sekali dan tentu saja kalian bisa menggunakan tools AI ini itu secara gratis gitu ya jadi tanpa ada batasan karena tools AI ini itu dia menggunakan Google Collapse ya jadi silakan nanti kalian langsung login saja ke dalam Google Collapse nanti untuk link tools AI ini saya sertakan di kolom deskripsi video ini kita langsung saja ke penggunaannya ya Oke kalau misalnya kalian itu sudah masuk ke halaman Google Collapse nya ya silahkan nanti kalian di sini lihat ya di sini ada step 1 kemudian step 2 terus ada step 3 dan yang terakhir ada step 4 nah langkah pertama silakan kalian atur terlebih dahulu runtime nya ya Nah di sini ada nih menu runtime kalian klik kemudian kalian pilih change runtime type nah pastikan di sini kalian itu memilih Python 3 ya Python 3 di bagian runtime type nya kemudian pada bagian hardware akselerator silakan kalian pilih T4 GPU kalau pengaturannya sudah seperti ini silakan kalian tekan save saja kemudian silakan kalian klik connect ya di sini ada connect nih Nah kalian klik saja connect kemudian ditunggu ya sampai proses koneksinya itu berhasil Nah kalau sudah tulisannya berubah ya menjadi connecting itu tandanya sudah selesai ya udah berhasil terkoneksi Nah di sini juga ikonnya sudah berubah menjadi hijau dan centang seperti ini ya Oke yang pertama kalian arahkan ke step 1 ini ya Nah di sini ada seperti tombol play gitu ya kalian klik saja ini Nah kalau muncul notifikasi seperti ini silakan kalian tekan run anyway Oke Nah kalau ini sedang muter ya seperti ini ditunggu saja prosesnya sampai selesai karena proses ini nantinya akan mendownload dependensi yang dibutuhkan oleh tools AI ini jadi saya akan coba mempercepat video ini ya biar cepat selesai Oke teman-teman ini proses step satunya sudah selesai ya jadi tandanya itu dia ada icon checklist dengan warna hijau seperti ini ya Nah kalau misalnya sudah selesai step pertama lanjut kita jalankan step yang kedua caranya sama ya seperti step pertama ini tinggal klik tombol start ini terus kita tunggu prosesnya sampai selesai Nah kalau muncul tombol seperti ini ya choose file silahkan kalian pilih saja klik ya choose file nya diklik silahkan kalian arahkan ke gambar yang akan kalian pakai untuk memanipulasi videonya ya di sini saya pilih foto saya sendiri kemudian tekan Open nah lalu prosesnya ditunggu ya sampai di sini 100% nih jadi sebelum ini selesai kalian jangan menjalankan step tiga dulu ya Nah kalau sudah 100% nantinya dia akan menampilkan preview gambarnya ya kalau sudah selesai kita lanjut ke step yang ketiga caranya sama tekan tombol start aja di sini kemudian choose file lalu silahkan kalian arahkan ke video yang ingin kalian manipulasi Nah di sini saya sudah menyiapkan apa namanya contoh videonya ya kemudian tekan Open dan seperti biasa ditunggu prosesnya sampai selesai di sini harus sampai 100% Oke ya seperti yang kalian lihat ya di sini untuk step tiga itu prosesnya sudah selesai Nah kemudian kita langsung lompat ke step keempat ya jadi di bagian opsional ini kita abaikan saja kita langsung masuk ke step keempat Nah sebelum kita mengeksekusi step keempat ini kalian tampilkan terlebih dahulu foldernya ya silahkan kalian klik saja seperti ini kemudian silahkan kalian eksekusi step keempat dengan cara menekan tombol start ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian ya karena di sini kita kita menggunakan Google collapse yang versi gratis jadi di sini itu ada limitasinya ya jadi limitnya itu dia terkadang suka disconnect secara tiba-tiba nah makanya setelah proses step 4 ini sudah selesai nanti itu hasilnya akan ditampilkan di sini jadi file videonya akan ditampilkan di sini setelah prosesnya yang sudah selesai kita langsung buru-buru saja mendownloadnya ya sebab kalau tidak seperti itu nantinya si Google collapse itu kadang-kadang dia suka disconnect otomatis ya kalau misalnya si Google collapse ini itu dia disconnect otomatis file yang sudah kita eksekusi ya dari step 1 step 2 sampai step 4 ini dia akan hilang nah kalau ini hilang mau tidak mau kita harus mengulangnya dari step pertama lagi ya jadi kita tidak bisa melanjutkan di step 4 ini karena kalau misalnya kita itu memaksakan mengeksekusi kembali step 4 ini itu pasti akan error seperti itu ya kira-kira seperti yang saya katakan ya jadi kalau misalnya ada notifikasi seperti ini runtime disconnect otomatis proses keseluruhannya itu pasti akan gagal ya jadi kita nggak bisa mengulang dari step keempat ini sebab kalau misalnya kita mengulang dari step keempat ini itu pasti dia akan error kira-kira seperti itu ya jadi kalau misalnya kalian menemukan hal yang seperti ini mau tidak mau kalian harus mengulangnya dari step pertama ini nah berhubung di sini itu gagal saya akan ulang lagi di step pertama nanti saya akan skip video ini sampai di step keempat lagi oke teman-teman di sini saya sudah melakukan proses ulang lagi ya dari step ke-1 sampai step ke-3 nah sekarang saya akan mengeksekusi kembali step ke-4 ini nah jadi sampai di sini kita tunggu saja prosesnya sampai selesai dan mudah-mudahan ini berhasil gitu ya nah seperti yang kalian lihat ya di sini prosesnya udah berhasil nah nanti di sini itu dia file-nya akan ada dua seperti ini ya file videonya kedua file video ini nantinya itu dia akan menjadi satu gitu ya file video itulah yang nantinya kita akan download ya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai nah kalau misalnya sudah seperti ini kalian langsung download saja tekan titik 3 ini terus pilih download ya oke seperti itu kira-kira nah meskipun di sini posisinya runtime disconnect oleh karena kita sudah langsung melakukan proses download filenya itu akan otomatis langsung ke download ya kita bisa klik connect to continue saja sebentar ya saya perlihatkan dulu sama kalian nah disini hasil downloadnya itu udah ada nih nah ini ya Facebook video satu coba kita play ya hasilnya seperti apa nah jadi ini adalah hasilnya ya sama seperti yang saya contohkan di awal tadi wajah daripada objek yang ada di dalam video yang sebelumnya itu sudah saya ganti menggunakan wajah saya sendiri mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya perkataan saya mungkin agak sedikit blepotan gitu ya dalam penjelasan penggunaan tools deepfake ini di video berikutnya saya akan kembali membahas tools AI deepfake ini tetapi dengan pembaharuan yang lebih baru lagi gitu ya daripada versi yang saat ini saya gunakan dan tentu saja nantinya di versi yang terbaru itu akan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dan mungkin saja kesalahan-kesalahan seperti disconnect otomatis itu bisa diminimalisir kira-kira seperti itu baik mungkin cukup sekian aja dari saya sampai bertemu kembali di tutorial video berikutnya bersama saya Ridwan Gibran selamat menikmati